Pemirsa Perdana Menteri Malaysia Dr. Anwar Ibrahim akan tiba di Jakarta hari ini untuk memulai kunjungannya selama dua hari. Pertemuan dengan Presiden Jokowi akan berlangsung di Istana Bogor. Mengawali keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini, Perdana Menteri Malaysia Dr. Anwar Ibrahim menjadi tamu negara pertama yang akan diterima oleh Presiden Jokowi Dodo di Istana Bogor. Kepastian kunjungan Perdana Menteri Anwar ke Indonesia sebelum disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Dirajah Dr. Zambri Abdul Qadir saat menemui mitranya, Menlurut Omar Sudi di Jakarta pekan lalu. Lawatan saya ini juga merupakan persediaan kepada lawatan rasmi yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia ke Jakarta yang dijangkakan akan diadakan pada awal bulan Januari nanti. Kedua Menlu saat itu membicarakan beberapa isu penting yang akan dirumuskan dalam bentuk rotak kesemahaman dalam pertemuan Perdana Menteri Anwar dan Presiden Jokowi. Di antaranya, percepatan negosiasi batas maritim di Laut Sulawesi dan bagian paling selatan Selat Malaka. Untuk perbatasan darah, kedua negara sepakat untuk mendorong penyelesaian demarkasi segmen sebatik dan sinapat selesai. Sementara, perlindungan pekerja migran Indonesia akan menjadi isu prioritas. Saya yakin Datuk Seri juga sepakat bahwa pekerja migran Indonesia telah berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Malaysia. Beberapa hal yang saya angkat antara lain, pentingnya penegakan hukum terhadap setiap perlakuan buruk dan tindak kriminal yang dilakukan terhadap pekerja migran Indonesia untuk menunjukkan rasa kemanusiaan, rasa keadilan. Pentingnya pemenuhan hak-hak pekerja Indonesia termasuk hak finansialnya. Dan pentingnya pemenuhan hak atas pendidikan dan layanan kesehatan termasuk untuk anak-anak pekerja migran. Saya menyambut baik one channel system untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran. Pada Agustus 2018, Anwar Ibrahim pernah menemui Presiden Jokowi Dodo di Istana Bogor untuk Silaturahmi. Saat itu, Anwar Ibrahim menjabat sebagai Presiden Partai Keladaan Rakyat, menggantikan Wan Aziza. Presiden Jokowi dan Anwar banyak bertukar pikiran untuk berbagai macam hal. Menurut Anwar, kini waktunya sangat tepat bagi Indonesia dan Malaysia untuk memperorat hubungan diplomatik antara kedua negara. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan.